Ini apa kembang? Hanya saya lihat video sini YouTube nih Sini nanti apa? Anda tunjuk dulu Seperti yang kita ketahui Godzilla adalah sosok kaiju yang sangat kuat Saking kuatnya ia mendapatkan gelar sebagai king of monster Atau rajanya peramonster Namun itu hanya berlaku pada dunia Godzilla saja Bagaimana jadinya apabila raja para monster ini Dihadapkan dengan monster atau makhluk berbahaya lainnya Dari franchise yang berbeda Nah yang kali ini akan kita bahas adalah 7 kaiju pada Ultra Series Yang memiliki kemungkinan dan kesanggupan untuk mengalahkan Godzilla Yang tentunya juga dibantu oleh ability mereka yang overpower Penasaran siapa aja ke 7 monster itu? So mari kita simak video lengkapnya Tapi sebelum lanjut Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Juga klik tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan update video terbaru Dari channel Tamatan SMA Dark Lucifer Dark Lucifer adalah Dark Ultra sekaligus kaiju terakhir yang diciptakan oleh Darzagi Dia muncul pada tahun 2012 yang bersetting 3 tahun setelah kematian penciptanya Beberapa dari kalian pastinya sudah tahu dan sudah gak heran Kenapa Dark Lucifer ini bisa berada di urutan pertama kan? Ya Ultraman sekelas Noah saja harus bekerja sama dan bergabung dengan dua dinamis untuk mengalahkannya Bahkan pada konsep asli dari Ultraman Saga Dark Lucifer hanya sanggup di kalahkan oleh pergabungan dari Ultraman Legend Sayang eh Ini cuma bentuk kulisan saja Tapi tak pernah tunjuk dalam bentuk Dekat pentas di Dekat panggung Ataupun dekat movie Movie tak ada Kat TV tak ada Memus Infinity Zero Dan Dyna Yang membentuk Ultraman Saga Hyper Zeton Imago Hyper Zeton Adalah bentuk dewasa dan sesungguhnya dari Hyper Zeton Versi yang dimodifikasi dan jauh lebih kuat dari Zeton yang asli yang kita kenal Yang dibuat oleh Alien Bat Sebagai senjatanya untuk membawa kematian ke seluruh alam semesta Dia disebut oleh Alien Bat Sebagai Evil God of Destruction Atau Ultimate Zeton Tentu saja Hyper Zeton ini juga memiliki kesanggupan dan berpotensi untuk mengalahkan Godzilla Selain ability-nya yang OP Serta dapat dengan bebas berteleportasi dengan agresif Hyper Zeton Imago juga memiliki kekuatan fisik yang kuat Untuk menahan berbagai serangan di Ultraman Saga Yang merupakan gabungan dari Zero, Dyna, dan Kosmos Arch Belial Arch Belial adalah bentuk kaiju yang diambil Ultraman Belial Dalam pertempurannya melawan Ultraman Zero Dengan menyerap sejumlah energi besar dari Esmeral dan Emeralds Arch Belial merupakan bentuk Belial yang paling kuat Dan salah satu kaiju terbesar yang ada Bahkan mampu menggegap Zero di tangan tertutupnya Tentu saja dengan ukurannya yang mencapai 300 meter Arch Belial juga memiliki kesanggupan untuk mengalahkan Godzilla Selain ukurannya yang besar Arch Belial juga dibekali dengan sinar yang dapat menghancurkan planet Esmeralda dari mulutnya Eve Eve adalah kaiju yang muncul di Ultraman Max Ia muncul di episode kelima belas dan mendapatkan julukan sebagai bentuk kehidupan sempurna Meskipun tergolong kaiju yang kurang populer Eve ini tetap memiliki ability dan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh Yang mana ia mampu menyerap apapun yang bersentuhan dengan dirinya sendiri Dan memantulkannya kembali dua kali lebih kuat pada subjeknya Entah itu serangan proyektil atau langsung Siapalah tak muncul si tak otomijin juga Tapi saya yang tak muncul si tak otomijin juga Ada otomijin yang dikirim olehnya dan selalu menghentrasi setiap menghancurkan Sangat kecil peluang bagi Godzilla yang bisa menemelawatnya Sangat sekali ini tak muncul otomijin Otomijin lah Grimudo 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 adalah kaiju kuat yang muncul pada movie Ultraman Taiga New Generation Climax Jauh sebelum penciptaan alam semesta itu sendiri Grimudo dikatakan sudah ada sebagai bentuk kekacauan Yang disegel di reruntuhan planet Volhes untuk menjaga kesimpangan alam semesta Meskipun runut kosmi kuno tertinggal Tentu saja Grimudo ini juga memiliki potensi untuk mengalahkan Godzilla Bagaimana tidak Sebelah Ultraman saja sampai meroyoknya dengan form terkuat mereka masing-masing Namun itu belum cukup untuk mengalahkannya Beridora Beridora atau Belyudra adalah monster semerik superaksasa yang muncul dalam Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends The Movie Kaiju ini terdiri dari monster dan alien yang tak terhitung jumlahnya yang Ultras telah perjuangkan sepanjang sejarah mereka Yang digabungkan menjadi satu kaiju superaksasa yang dikendalikan oleh Ultraman Belial Sangat jelas kalau Belyudra juga memiliki peluang dan kesanggupan untuk mengalahkan berbagai versi dari Godzilla Tinggi kaiju ini saja mencapai 4.000 meter Jauh lebih besar dibandingkan Godzilla Earth sekalipun Tidak hanya tingginya saja yang superaksasa Belyudra juga mampu mengeluarkan ledakan lahar api yang tak terhitung dari seluruh tubuhnya Yukilersaurus Yukilersaurus adalah cocu terkuat yang dimiliki Apol Setelah disegel selama bertahun-tahun oleh Ultraman Brothers Ia berkembang menjadi Yukilersaurus Neo dengan tinggi mencapai 301 meter Tentu saja Yukilersaurus ini juga memiliki potensi untuk mengalahkan Godzilla Dengan berbekal tentakel yang sangat banyak di seluruh tubuhnya Namanya jauh tak turpest lah Namanya jauh tak turpest lah So itulah tujuh kaiju dari Ultraseries yang mampu mengalahkan Godzilla Yang tentunya versi tamatan SMA Oke itu saja saya tidur Eh itu saja yang saya... Apa pendapat anda tentang saksa-saksa cita otome? Lalu Godzilla lawan dengan Atomain Balian Siapa yang akan menang? Atau lawan dengan Atomain Tiger atau Zero Siapa yang akan menang? Oke itu saja yang saya cakap Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa cakap pasal-saksa cita otak-saksa cita otak-saksa cita otak-saksa cita otak-saksa cita otak